Lomba Edukatif Kultural Museum yang diselenggarakan oleh UPTD Museum Perbakala Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya daerah kepada generasi muda. Khususnya musik tradisional seperti Paiya Hungolopoli dan bahasa daerah diantaranya bahasa Suawa dan Atinggola. Hal ini diungkapkan Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya saat memberikan sambutan pada pembukaan Lomba Edukatif Kultural di halaman Museum Perbakala Provinsi Gorontalo pada Rabu 2 Agustus 2023. Penjagup Ismail menilai semakin berkembangnya zaman, warisan budaya semakin memudar di kalangan generasi muda. Untuk itu melalui kegiatan ini, Penjagup Ismail mendorong anak-anak lebih mengenal daerahnya dan mencintai tradisinya. Dalam upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya Gorontalo, Penjagup Ismail juga merencanakan akan mengisi musik tradisional di rumah dinas setiap malam minggunya dua kali dalam seminggu. Peserta yang ikut dalam lomba ini diminta agar bisa ikut terlibat. Tidak hanya itu, staf ahli bidang sosial, budaya politik, dan kebijakan publik kemenakir ini juga akan memberikan insentif khusus peserta lomba yang membawakan Pak Iyahu Ngopoli dalam bahasa Suawa maupun Atinggola. Hal ini sebagai bentuk apresiasinya agar mendorong dan memotivasi generasi muda. Adat istiadat dan tidak malu memperkenalkan adat istiadat Gorontalo. Tadi disampaikan oleh Ibu KUBTD yang nanti akan juara di Cerdas Sermad, Cerdas Sermadash, itu akan mewakili Gorontalo di tingkat nasional. Nah ini saya minta tim Yurie memilih yang terbaik. Sehingga yang mewakili Gorontalo itu paham tentang adat istiadat sejarah Gorontalo dari berbagai benda-benda perubakala yang ada di Siwo. Lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 ini akan dilaksanakan sejak tanggal 2 hingga 11 Agustus setiap malam harinya. Beberapa lomba diselenggarakan terdiri dari Festival Band dan Pak Iyahu Ngopoli, monolog sejarah koleksi museum, dan pembuatan video tentang museum. Ada pula melukis koleksi museum, lomba cerdas cermat museum, dan lomba tari tingkat SLB. Peserta yang mengikuti mulai dari tingkat SMA, SMK, SLB seprovinsi Gorontalo juga tingkat umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!